Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi Di video kali ini aku mau bikin cake yang lumayan banyak di request sama teman-teman yaitu marmer brownies Gak heran kenapa banyak banget yang suka dan ini viral banget cake-nya karena teksturnya tuh lembut, lembab, sama sekali gak bikin seret Rasanya juga enak banget, terus wangi, perpaduan manis, gurih, terus pas kita makan ada lelehan coklat itu bener-bener melting banget Sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya, yang pertama kita siapkan loyangnya terlebih dahulu Aku pake loyang motif ukuran 24, volume 1,5 liter, semrot loyang dengan easy spray, kemudian kita ratakan dengan tisu kering Kalo gak ada easy spray, teman-teman bisa ganti pake Carlo ya Aku pribadi lebih suka pake easy spray karena hasilnya gak berkulit Nah kalo olesannya udah cukup rata, bisa disisikan dan lanjut aku akan membuat coklat ganas Disini kita butuh 2 bahan Aku siapin 120 gram bibing krim cair yang udah aku hangatkan sampai shimmering aja Kemudian aku tambahkan dengan 80 gram darat coklat yang udah dicincang Diamkan 3-5 menitan, kemudian aduk sampai coklatnya meleleh sempurna Kalo coklatnya masih susah leleh, bisa kita hangatkan dengan cara ditim Usahakan gunakan coklat yang gampang leleh dan warnanya gelap Sisikan coklat ganas Lanjut kita akan membuat adonan marmer cake Siapkan wadah atau bawal Masukkan 350 gram butter Disini aku mix antara butter wisman dan juga golden germ Atau teman-teman bisa dimix juga pake margarin Lanjut aku tambahkan juga dengan 180 gram gula halus Ini usahakan jangan pake gula tepung atau gula donat yang dingin ya Kita pakenya gula halus yang memang dari gula pasir yang dihaluskan Teman-teman bisa beli jadi, nanti untuk merknya aku akan tulis di description box Mixer butter dan juga gula halus selama kurang lebih 5-6 menitan Pake kecepatan tinggi atau sampai teksturnya menjadi creamy Kalau misalnya ada adonan yang kurang rapi bisa dirapikan dulu supaya bisa terjangkau mixer Kemudian dimixer lagi pakenya kecepatan tinggi ya Oh iya yang perlu teman-teman perhatikan lagi Butternya tadi dalam kondisi udah dingin habis dari kulkas ya Jadi jangan gunakan butter yang masih lembek karena nanti hasilnya juga kurang bagus Jadi kalau misalnya teman-teman baru beli butter setelah dibuka kalengnya Simpan dulu di chiller minimal 3 jam baru siap untuk digunakan Setelah dimixer kurang lebih 5-6 menitan bisa dilihat ini teksturnya sangat lembut dan creamy Kalau teksturnya udah benar langkah selanjutnya akan kita tambahkan dengan 10 butir kuning telur Dan kuning telur ini akan kita masukkan ke dalam adonan butter satu per satu Untuk satu kuning telurnya akan kita beri jeda kurang lebih setengah sampai 1 menitan Untuk pemixeran kuning telur sendiri kita jangan pakai kecepatan tinggi ya Pakainya kecepatan rendah sampai sedang aja dan dimixernya hanya sampai rata aja Jadi setelah telurnya dimasukkan kita mixer sampai rata kemudian baru kita tambahkan telur yang berikutnya Sampai ini adalah telur yang terakhir Setelah kuning telur yang ke 10 dimasukkan kita mixer kembali dengan kecepatan rendah sampai sedang sampai rata aja Selanjutnya aku rapikan bagian samping-samping wadahnya supaya bisa terjangkau mixer Dan kalau udah rata aku mixer kembali sampai cukup tercampur Ini gak perlu dimixer lama-lama kalau udah cukup tercampur tambahkan dengan 40 gram susu bubuk Mixer dengan kecepatan rendah aja sampai rata Dan kalau udah cukup rata tambahkan dengan 250 gram tepung terigu protein rendah Tepung kita tambahkan secara bertahap dan dimixernya masih pakai kecepatan rendah Untuk pemixernya sendiri juga jangan terlalu lama ya sampai agak tercampur aja seperti ini Kemudian aku mau rapikan bagian samping-samping wadahnya supaya tepung yang menyebar ini bisa terjangkau mixer Kalau udah cukup rapi tambahkan dengan 1 sendok teh pasta vanila Kemudian ini akan kita mixer lagi pakai kecepatan rendah aja dan dimixernya cukup sampai rata aja Nah ini aku mixer sebentar banget kira-kira 1 menitan dan udah rata Saat penambahan tepung dan susu bubuk wajib banget pakai kecepatan rendah dan gak boleh dimixer terlalu lama Jadi untuk memastikan adonannya udah rata bisa kita aduk dengan spatula Dan ini bisa terlihat adonannya cukup kental tapi tidak halus Nah adonan yang benar itu seperti ini ya teman-teman Langkah selanjutnya kita akan membuat adonan putih telur atau adonan mering Siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering Usahakan wadahnya terbuat dari kaca atau stainless steel Masukkan 5 butir putih telur Usahakan pakai telur yang fresh Kemudian kita mixer selama kurang lebih 1 menitan pakai kecepatan sedang Setelah berbuih seperti ini Tambahkan dengan 60 gram gula pasir Kita tambahkan gula pasirnya sebanyak 3 tahapan Dan masing-masing tahapannya kita beri jarak kurang lebih 1 menitan Pakainya kecepatan sedang aja Jadi total pemixeran mering ini kurang lebih 4 menitan Atau sampai teksturnya menjadi soft peak Untuk pemixerannya sendiri kita nggak boleh pakai kecepatan tinggi ya Pakainya kecepatan rendah sampai sedang aja Dan setelah total dimixer kurang lebih 4 menitan Ini langsung kita angkat dan ternyata teksturnya udah cukup soft peak Atau yang artinya dia tuh sangat lembut Halus dan berkilau ya tekstur dari adonan ini Dimixernya jangan terlalu lama karena nanti adonannya jadi kaku dan kurang fluffy Ambil sepertiga adonan putih telur atau adonan mereng Kemudian tambahkan ke dalam adonan butter Aduk dengan spatula disini aku aduk balik perlahan-lahan aja sampai agak tercampur Dan kalau udah setengah tercampur seperti ini lanjut aku tambahkan lagi sepertiga adonan putih telur Kemudian kita aduk balik lagi sampai agak tercampur lagi Untuk pengadukannya harus diaduk balik seperti ini ya teman-teman Dan harus perlahan-lahan supaya adonan putih telurnya gak gampang kempes atau gak gampang menyusut Ini yang terakhir kita masukkan sisa adonan putih telur Kemudian kita aduk balik lagi sampai benar-benar rata Nah setelah ditambahkan di adonan putih telur yang terakhir Ini wajib banget diaduk balik sampai benar-benar rata ya Pengadukannya seperti ini perlahan-lahan aja yang penting rata Tekstur hasil akhir adonan yang benar dia tuh memang gak terlalu halus ya teman-teman Tapi teksturnya masih cukup kental dan juga berjejak Selanjutnya ambil 300 gram adonan karena ini akan aku jadikan adonan coklat Nah disini udah aku bagi menjadi 2 bagian adonan tapi gak sama rata Yang 300 gram adonan tadi aku tambahkan dengan 8 gram coklat bubuk Dan juga 2 sendok makan coklat ganas yang udah kita buat sebelumnya Aduk perlahan-lahan dengan spatula sampai benar-benar rata Dan kalau udah rata teksturnya bisa teman-teman perhatikan Masih cukup kental dan juga berjejak Kalau adonannya benar meskipun udah ditambah coklat bubuk atau apapun Teksturnya masih tetap kental Selanjutnya tuang adonan secara berselang-seling Adonan kuning dan juga adonan coklat Usahakan dituangnya secara berselang-seling Supaya motif yang dihasilkan cantik Setelah aku tambahkan adonan coklat di beberapa titik Kemudian aku tambahkan lagi dengan adonan warna kuning ini Atau adonan originalnya Kemudian aku tambahkan lagi dengan adonan coklat Begitu seterusnya ya teman-teman Intinya berselang-seling sampai adonannya habis Kalau pengen ada rasa atau motif lain Teman-teman bisa menambahkan dengan rasa pandan ataupun mocha Proses pembuatan dari marmer brownies ini sebenarnya gampang ya teman-teman Asalkan teman-teman ikutin step by stepnya Dari awal sampai akhir insya Allah bakalan berhasil bikinnya Setelah adonannya habis Selanjutnya hentak-hentakan adonan Supaya nggak ada rongga Ataupun supaya pori-porinya nantinya tuh kecil-kecil dan halus Selanjutnya tambahkan coklat ganas Atau sisa coklat ganasnya Kita tuang semuanya Tuh warna dari coklat ganasnya itu Bener-bener coklat pekat banget Jadi perpaduan warnanya tuh bakalan cantik banget Selanjutnya disini aku aduk dengan ujung sendok Pengadukannya nggak perlu sampai dasar Cukup di bagian permukaan sampai ke tengah aja Selanjutnya loyang motif ini akan aku alasi lagi dengan loyang persegi Yang udah aku letakkan serbet basah di atasnya Dengan adanya serbet basah ini akan membuat tekstur keknya itu lebih lembab Dan juga tidak berkulit Selanjutnya panggang adonan ke dalam oven Yang sudah dipanaskan sebelumnya Selama kurang lebih 5-10 menit Supaya suhu dalam ovennya stabil Kemudian matikan fungsi kipas Atur suhu di 150 derajat celcius Pakainya api atas bawah selama kurang lebih 1 jam atau sampai matang Buat teman-teman yang menggunakan oven tangkring Gunakan api sedang aja Jangan pakai api besar ya Dipanggangnya selama kurang lebih 1 jam atau sampai matang Atau sampai bagian permukaannya berwarna kecoklatan Jangan lupa lubang atas dari oven tangkringnya dalam kondisi tertutup Supaya suhunya tetap stabil Dan setelah aku panggang sekitar 1 jaman Bisa dilihat permukaannya udah berwarna kecoklatan Adonan keknya juga udah mengembang dengan sempurna Ini aromanya tuh wangi banget Apalagi pas aku buka ovennya Ini udah matang Langsung aja kita keluarkan dari oven Jangan lupa pas baru keluar dari oven kayak gini Langsung kita hentak-hentakkan Untuk mengurangi keknya menciut berlebihan Dan supaya uap panasnya bisa keluar Setelah dihentakkan kita tunggu sekitar 5 menitan Dan kalau udah 5 menitan Ini akan kita balik Ini kondisinya masih cukup panas ya teman-teman Jadi harus hati-hati Letakkan kuling rak diatasnya Kemudian kita balik Setelah dibalik Angkat loyang secara perlahan-lahan aja Usahakan pakai bantuan serbet atau olas tangan Karena ini masih cukup panas Dan pas aku buka Ini hasil keknya sangat mulus Cantik banget Teksturnya juga berasa ringan, lembut dan sangat lembab Sebelum dipotong Wajib banget kita tunggu dulu Sampai keknya benar-benar dingin ya Supaya hasil potongannya lebih rapi Supaya aroma wangi dari butternya gak terlalu menguap Selagi nunggu dingin Aku mau tutup kembali keknya Pakai loyang yang udah kita gunakan tadi Tutup menyesuaikan bentuknya Supaya keknya gak rusak Dan kita tunggu sampai benar-benar dingin Kalau udah benar-benar dingin Baru kita balik Kemudian kita letakkan alas kue diatasnya Dan kita balik kembali Karena ini udah gak panas Jadi langsung aja kita angkat loyangnya secara perlahan-lahan Dan ini udah jadi Udah dingin Dan siap untuk kita sajikan Marmer brownies premium Dengan tampilan yang cantik Warnanya juga menarik ya Ini warna kuning Berpadu dengan warna coklat gelap Aku tuh selalu suka Kalau bikin marmer cake Karena motif di dalamnya itu bikin surprise Kita coba lihat motif yang pertama Yang ini motifnya lebih dominan Yang warna kuning daripada yang warna coklat Kita coba cari motif yang lain lagi Nah ini motifnya lebih dominan coklat Ini juga unik banget Dan sekarang aku mau coba Untuk rasanya dan teksturnya Rasanya itu benar-benar enak banget Perpaduan manis Kemudian ada rasa gurihnya Rasa coklatnya itu berasa Apalagi ditambah dengan coklat ganas Yang lumer banget ada di dalamnya Pantes aja disebut marmer brownies Karena yang coklat ini beneran rasanya itu mirip brownies Coklatnya itu benar-benar kerasa Dipadu dengan aroma dan rasa vanilla Ini cocok dan sama sekali gak bikin enak Yang paling bikin aku suka adalah teksturnya Karena dia tuh lembab, lembut Dan yang paling penting sama sekali gak bikin serat Dari beberapa resep marmer cake yang pernah aku coba Menurut aku ini adalah resep yang paling enak Karena ini tuh teksturnya bener-bener lembut Empuknya tuh kebangetan Apalagi dia tuh sangat lembab Sama sekali gak bikin serat Dan ketika temen-temen diamin satu hari Itu teksturnya bakalan jauh lebih lembut lagi Dan aromanya juga lebih wangi Biasanya orang-orang jual satu loyangnya itu Dengan harga sekitar 300-400 ribu Dan untuk satu slice-nya Biasanya dijual dengan harga kurang lebih 15-20 ribu Di kisuh ruang Ini bisa tahan kurang lebih 5 harian Dan kalau di chiller Ini bisa tahan kurang lebih 2 minggu bahkan lebih Kalau aku biasanya setelah aku potong-potong Aku masukin ke plastik OPP kayak gini Aku bungu satu persatu Ini aku pake plastik OPP ukuran 15x15 Nah kalau udah dibungu satu-satu kayak gini Biasanya aku simpan di chiller Dan kalau misalnya mau ada tamu Langsung aku keluarin Kalau misalnya buat bekal sekolah anak Juga aku langsung masukin aja di dalam tas Pokoknya ini tuh praktis banget Enak, aromanya wangi Dan bisa tahan lama kalau disimpan di chiller Wajib temen-temen cobain Praktekin di rumah Karena ini resepnya jujur recommended banget Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial Yang bisa Omie sampaikan Semoga bisa dipahami dan dimengerti Terima kasih udah nonton videonya Wassalamualaikum Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat Untuk keluarga tercinta Selamat mencoba di rumah